Intro Sudah lebih dari 8 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 Waktu yang terasa begitu lama dan belum dapat dipastikan kapan akan usai Namun kehidupan harus terus berjalan Adalah wajar jika kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan di benak Pertanyaan seperti apa yang sebaiknya dimunculkan, sahabat? Cukupkah hanya pertanyaan? Berikut tulisan pendeta Nathaniel Setiadi di halaman Facebooknya Berjudul Umat yang bertanya dan bertindak Dengan tepat dalam info dan opini Saya Uli Manalu Sahabat secara ekonomi dampak pandemi COVID-19 begitu terasa Industri penerbangan misalnya sangat terpukul dengan adanya larangan terbang Memasuki suatu negara yang sedang menjalani lockdown Ataupun keengganan masyarakat Bepergian karena takut terpapar SARS-CoV-2 Beberapa industri lainnya juga terdampak Jutaan orang di dunia kehilangan pekerjaan Sebagian besar mengalami pengurangan penghasilan Sangat wajar jika di tengah-tengah pengalaman menghadapi situasi tersebut Aneka pertanyaan diajukan Pertanyaan seperti Berapa lama lagi ya Tuhan? Atau mengapa ini terjadi Tuhan? Terasa tidak asing untuk didengar bukan? Untuk pertanyaan berapa lama lagi Tuhan Tampaknya kita sukar untuk menjawabnya Sebab ada misteri yang menyelimuti Namun untuk pertanyaan Mengapa ini terjadi Tuhan? Tampaknya orang Kristen memiliki amunisi untuk menjawabnya Apa kira-kira jawaban yang mengemuka sahabat? Salah satunya adalah Pandemi COVID-19 terjadi karena dosa manusia Manusia harus bertobat dari dosa dan gaya hidup yang tidak berkenan kepada Allah Jawaban seperti itu sebenarnya memiliki referensi pemaknaan dari Alkitab Ketika bangsa Israel Tepatnya warga kerajaan Israel Selatan Yehuda dibuang ke Babel Umat meyakini hal itu sebagai hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka Pemaknaan seperti itu tersurat dalam 1 Tawarik 9 ayat 1 yang berbunyi demikian Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel Oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia Pemaknaan seperti itu juga muncul ketika bangsa Yahudi dalam penguasaan Makedonia, Yunani, Syria, dan kemudian di masa Yesus dalam penjajahan Romawi Sebenarnya bukan kali itu bangsa Israel berada dalam penderitaan Leluhur mereka juga pernah menghadapi penderitaan yang tak kalah menyesakkan Yakni perbudakan di Mesir Sahabat pendeta Nathaniel menuliskan hal yang menarik adalah Bahwa dalam teks-teks kitab suci Tidak ada pemaknaan bahwa kelaparan di Tanah Kanaan pada zaman Yaakub Leluhur Israel atau perbudakan di Mesir Setelah keturunan Yaakub menetap di Mesir pada masa kemudian Terjadi adalah karena hukuman Tuhan atas dosa mereka Ketika kelaparan terjadi tidak dikatakan Ah ini karena dosa kita Tetapi yang dikatakan adalah Ada gandum di Mesir Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita Kejadian 42 ayat 1-2 Orientasi yang muncul bukan ke masa lalu Karena dosa kita Tetapi ke masa depan Ada gandum di Mesir Pergilah, belilah Hal serupa itu dikatakan juga oleh Yesus ketika menjawab pertanyaan para murid Tentang orang buta sejak lahir yang mereka jumpai Para murid bertanya Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Yohana 9 ayat yang kedua Pertanyaan murid berorientasi ke masa lalu Dosa siapa? Lalu Yesus menjawab Bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan Di dalam dia Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku Selama masih siang Akan datang malam Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja Yohana 9 ayat 3 sampai 4 Sahabat jawaban Yesus berorientasi ke masa depan Bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan Bagaimana hal ini coba kita maknai dalam kaitan dengan pandemi COVID-19 yang masih terjadi Pesannya jelas Ajukanlah pertanyaan yang tepat Pertanyaan yang tepat akan mendorong tindakan atau respons yang tepat Hindari mengajukan pertanyaan Mengapa ini terjadi Tuhan? Menghindarinya bukan berarti kita bersikap anti-evaluasi atau koreksi Manusia bisa saja jatuh ke dalam dosa dan perlu mengupayakan pertobatan Mengajukan pertanyaan yang tepat adalah demi keberpihakan pada kerajaan Allah Kerajaan Allah yang Yesus bawa dan wartakan adalah tentang misi Allah di dunia melalui umatnya Bukankah kita menghayati bahwa manusia adalah kawan sekerja Allah? 1 Korintus 3 ayat 9 Lalu kalau begitu pertanyaan yang tepat seperti apa yang perlu diajukan Di tengah pandemi yang juga belum usai ini Pendeta Nathaniel mengajak kita untuk mencermati penggalan kisah tentang jemaat di Antioquia Tempat di mana para pengikut Kristus disebut Kristen untuk pertama kali Dalam kisah para Rasul 11 ayat 27-30 sahabat dikisahkan bahwa ada sejumlah nabi datang dari Yerusalem ke Antioquia Salah satunya Agabus Oleh kuasa roh menubuatkan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar Nubuatan Agabus itu memang terjadi pada zaman pemerintahan Kaisar Claudius 41-54 Masehi Perhatikan narasi kitab suci Umat Kristen di Antioquia sekali lagi tidak bertanya mengapa kita ditimpa kelaparan Sebuah pertanyaan yang biasanya akan dikaitkan dengan dosa Setelah mendengar nubuatan itu, Alkitab berkata Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus Kisah para Rasul 11 ayat 29-30 Sahabat, dibalik narasi yang demikian kita bisa menarik adanya sejumlah pertanyaan tersirat Apa yang perlu kita lakukan? Siapa yang paling terdampak oleh bahaya kelaparan? Bagaimana kita dapat membantu? Siapa yang perlu kita bantu? Dikisahkan dalam narasi tersebut bagaimana jemaat di Antioquia mengirimkan bantuan kepada jemaat di Yudea Yang notabene adalah jemaat yang miskin dan berulang kali berhadapan dengan persekusi Mereka mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Disinilah kita meyakini bahwa Allah bekerja untuk menolong mereka yang berada dalam bahaya kelaparan di dalam dan melalui mereka yang mengasihinya Roma 8 ayat yang ke-28 Saat ini ketika pandemi belum juga usai, marilah ajukan pertanyaan Apa yang perlu kita lakukan lagi? Siapa yang paling terdampak secara ekonomi di sekitar kita? Bagaimana kita dapat membantu mereka? Pertanyaan yang seperti itu berorientasi ke depan dan solutif, yakni lewat tindakan konkret Apa yang telah umat lakukan? Di masa-masa awal pandemi seperti mengumpulkan dana untuk membeli APD, menyediakan makan siang bagi tenaga medis, membuat face shield guna didonasikan, dan lain-lainnya perlu terus dilakukan secara kontekstual Artinya sahabat berangkat dari kebutuhan nyata di masyarakat Betul bahwa ada survival mode yang diupayakan oleh sejumlah pihak termasuk gereja Namun hal itu tidak seharusnya menghalangi pekerjaan Allah yang hendak dinyatakan melalui kita Gereja yang mendapat berkat cukup di masa pandemi ini perlu bersedia berbagi Dengan gereja-gereja lain yang sedang kesulitan dana untuk membayar gaji karyawan dan menopang jaminan hidup bagi pendetanya Keluarga Kristen yang masih memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup perlu berhati-hati dengan gaya hidupnya Sambil tetap menyisikan sebagian berkat Tuhan untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan Entah dititipkan lewat persembahan kepada gereja maupun disalurkan secara langsung Dengan begitu umat Kristen menghidupi gaya hidup yang menginspirasi Persis seperti yang dilakukan oleh gereja pada abad kedua saat kekaisaran Romawi merebak wabah Antonine Penyebaran kekristenan cukup signifikan pada masa itu Bukan karena pekabaran Injil yang dilakukan tetapi oleh karena gerakan cinta kasih Umat Kristen terhadap mereka yang menderita Sahabat maukah kita tetap menyediakan diri dipakai olehnya sebagai perpanjangan Kasih Allah Terima kasih Anda sudah bersama kami meluangkan waktu Anda Dalam info dan opini Demikian tulisan pendeta Nathaniel Setiadi Sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton